selamat datang di channel pena mekanik di video ini saya akan mengulas mesin bor yang banyak diinginkan semua orang yaitu mesin bor dari jldkw banyak yang nyebut kayak gitu jldkw ini alias milwuki dan ini tipenya m18 banyak orang ingin memiliki bor ini karena dipegang gini aja itu udah udah mantep banget ya pokoknya dan ini burnya berat ya kerasa banget semua materialnya ini premium bukan bor ecek-ecek itu untuk fitur pada bor ini sebetulnya fiturnya standar sih untuk bor bor kotlos pada umumnya bor ini udah dilengkapi hammer ya jadi bisa untuk ngebor tembok atau beton dan ada pengaturan torsi sampai 14 jadi perbedaan bor premium itu sama bor bor generik pengaturan perindahan mode itu hanya pada satu sini saja tuh hanya di perpindahan torsi nanti ketika kita putar mentok ke kiri langsung ke mode hammer atau mode untuk bor beton kalau bor generikan biasanya ada pengaturannya tersendiri gitu ya di bagian bawah ada LED jadi LED nya itu di atas baterai ya bukan di bagian sini bukan di bawah cak tapi di atas baterai dan LED nya juga terang terang tuh tentu saja ini adalah bor premium sudah dapat dipastikan penguncian caknya juga satu tangan jadi lebih nyaman kalau kita mau ganti 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 mata bor maaf ada reversible di sini teman-teman juga standar seperti bor bor pada umumnya di bagian bawah ada hook yang bisa kita gunakan untuk mengaitkan mesin bor ini ke kecelana ya ke ikat pinggang maksudnya di bagian kiri ini sebetulnya masih bisa kita pasang tempat mata obeng mata bor gitu harusnya ya ini juga harusnya ada tempat untuk strap tali bor ini memang berat banget kita coba timbang beratnya berapa itu ini dengan baterai 3Ah mana pulsan 3Ah ya baterai 3Ah bobotnya itu sampai segini cuy sampai 2 kilo lebih tuh mantap ya sedangkan untuk RPM nya sendiri di speed 1 kita cek 520 RPM kita coba di speed 2 di 1800 RPM ini dalam kondisi baterai nya penuh ya penuh tuh ntar penuh seperti ini langsung aja di video ini saya akan mengetes mesin bor GLDKW ini untuk ngebor kayu dengan mata bor kipas ya diameternya itu 1 inch atau 2,5 mm 2,5 cm maaf 25 mm atau 2,5 cm jadi kita lihat nih mesin premium ini untuk ngebor pakai mata bor kipas itu sekuat apa tenangganya kan kita tahu ya mata bor kipas itu jauh lebih sulit digunakan untuk ngebor daripada mata auger kalau mata auger itu kan jelas ada buangan residunya kalau mata bor kipas itu sulit seret gitu ya nanti kalau ini bener-bener bertenaga pasti enak banget buat ngebor kayu pakai mata bor kipas selain itu nanti juga saya gunakan untuk ngebor beton dengan mata bor beton yang saya miliki ukuran 10 mm sayangnya saya cuma punya itu harusnya sih ini bor kotel ini sampai 13 mm harusnya untuk bor beton tapi kebetulan di box adanya cuma yang 10 mm nggak apa deh nanti kita coba aja ya Apakah buat ngebor kayu sama ngebor beton akan sempuk garpu menucis cilok kita lihat aja ya pertama saya langsung pakai sp2 di model drilling dengan mata bor kipas bos ukuran 25 mm untuk ngebor kayu kayunya ini masih baru kayu mahoni ya masih baru masih mungkin sebulanan sih motongnya artinya masih cukup basah kayunya ya dan ini ngebornya enak banget ya wendeng banget gitu emang nggak salah sih burbur premium itu rasanya Masya Allah udah kayak nggak menusuk cilok pakai garpu gitu lah tus-tus gitu aja emang mantap banget dah ini ganti lubang wah enak banget bahkan saking powerfulnya ya ini saya nyabut nyabut mata bornya ya dari dalam lubang itu cukup endeng padahal kita tahu mata bor kipas itu kalau terlalu dalam itu pasti sulit banget dicabut ya karena seret beda lagi kalau temen-temen ngebornya pakai mata bor auger yang memang ada jalur untuk buangan residu bornya ini kan enggak mata bor kipas kan memang hanya untuk ngebor ngebor papan-papan yang tipis gitu ya maksimal ya satu setengah senti gitu deh ini enggak men sampai sampai ambles sampai habis itu batang bornya masih enak banget enggak ada enggak ada kesulitan yang berarti untuk mencabutnya kalau untuk masuk masuk untuk pas ngeburnya mah wenteng banget tenaganya kerasa banget nah berikutnya ini saya akan ngebur beton bukan beton ya beton sih beton cor menggunakan mode hammer bisa dilihat tuh mode hammer dan speed dua juga betonnya ini beton untuk konstruksi rumah jadi emang keras banget asli ini kalau temen-temen temen-temen kurang 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 yakin kalau ini keras ini saya yakinkan lagi kepada temen-temen ini keras banget asli ya Wong ini kan rumah beneran jadi tiangnya itu ya cor beneran gitu keras banget bukan cor yang yang empuk atau yang yang mudah hancur bukan ini cor yang sangat kokoh rumahnya masih dipakai sampai sekarang saya akan pakai untuk ngebur bar besi dengan ketebalan 8 cm kita cek nih 8,5 cm ya tepatnya saya akan bur menggunakan hulso tiga jenis nanti ukuran 25 20 sama 16 ceritanya saya mau bikin itu kelengkapan untuk uji torsi impact range impact drill impact driver ini bautnya kayak gini ya ukurannya M24 tapi nanti saya burnya pakai matabur M25 adanya ini soalnya jadi ini adalah baut baja dengan grid kekuatan 12,9 ini rekomendasi dari Om Ayik dari abang-abangan kemarin saya konsultasi sama beliau disuruh beli baut baja dengan kekuatan 12,9 jadi ini yang paling keras yang ada di Indonesia dengan ukuran segini maksudnya kata beliau sih ini kuat sampai 1500 nm jadi ya sudah sangat cukup sekali untuk kebutuhan saya sih sebagai pemula nanti buat ngecek-ngecek torsi oke langsung kita coba aja buat ngebur besi ini apakah ini mampu atau tidak kalau mampu sih insya Allah mampu ya tapi nyaman atau tidak gitu dipakai yuk kita lihat step pertama yang saya lakukan adalah memberikan minyak pelumas di titik yang sebelumnya telah saya centerpunch tadi ini saya btw videonya ini akan cukup lama proses pengeburannya karena saya ingin memperlihatkan ke teman-teman oh iya btw untuk set torsinya di mode drilling ya video ini tidak saya percepat juga tidak begitu saya cut nanti bagian yang saya potong-potong hanya di bagian saat saya memberikan minyak pelumas di bagian yang saya bur ini pun ternyata kemarin saya konsultasi sama om ayik dari channel abang-abangan beliau bilang sebetulnya kalau ngebur besi apalagi dengan ketebalan 8 mili seperti ini untuk pendinginnya atau pelumasnya itu jangan pakai minyak tapi lebih baik pakai air aja tapi walaupun sebenarnya airnya dicampur dengan suatu bahan kimia yang memang khusus untuk mendinginkan proses pengeburan besi tebal seperti ini kalau nggak punya air biasa pun nggak masalah gitu jadi ya saya kurang tepat sih pengeburan ini tapi nggak masalah yang penting ini nanti bisa bisa sampai selesai gitu sudah syukur ya ya gimana ya saya butuh ngebur ini besi ini kan saya gunakan nanti untuk pengetesan torsi untuk bautnya ukurnya gede tuh diameternya 24 mili tapi saya pakai matabur ukuran ukuran 1 inch atau 25 mili kalau saya ngeburkan ini mengeburkan besi ini dengan diameter seperti ini diameter 25 mili ini ke tukang bubut ternyata satu lubangnya itu mahal banget kemarin ada yang bilang itu sampai 200 ribu 150 ribu per lubang padahal saya mau bikin 6 lubang jadi 6 lubang itu tadi bisa habis 1,2 juta kan sayang juga duitnya ya lebih baik mendingan saya beliin mata hulso seperti ini toh juga murah satunya hanya 30 ribuan walaupun katakan saja satu hulso itu bisa digunakan cuma untuk satu dua lubang aja itu kalau kita hitung-hitung memang jauh lebih murah lah daripada kita ngeburkan ke tukang bubut yang satu lubangnya itu bisa 150 ribu sayang lah ya duitnya toh ini pun kalau kita ngeburnya dengan speed 1 ya speed 1 speed rendah itu seharusnya mata TCT nya juga jauh lebih awet karena dia nggak ada hentakan nggak maksa gitu ngeburnya pelan-pelan santai tapi yang jelas pasti kecepatannya apalagi kalau kita ngeburnya pakai mesin borduduk ya borduduk itu kan kecepatannya justru jauh lebih rendah daripada mesin bord tangan seperti ini yang jelas kalau borduduk itu kecepatannya rendah tapi torsinya gede itu biasanya untuk ngebur besi dengan diameter yang lebar dengan tingkat kerasan yang cukup lumayan dan memang caranya seperti itu hanya saja saat pembuatan video ini saya belum punya borduduk dan memang video ini kan untuk pengetesan mesin milwoki M18 kan mesin bord milwoki M18 jadinya ya saya harus pakai mesin bord milwoki ini saya juga penasaran gitu bord premium sekelas milwoki ini kira-kira buat ngebur besi itu kuat atau nggak gitu kan dan tentu saja bisa teman-teman lihat pada video ini walaupun belum selesai itu jauh lebih kuat oh iya btw ini saya putar balik ya saya balik itu untuk besi platnya karena udah udah agak ngos-ngosan itu setelah dapet setengah mungkin oh iya btw ini di speed 1 ya untuk mesin milwokinya untuk mesin bord milwoki M18 nya jadi nanti di video ini saya buat dua lubang yang satu kecepatan satu yang berikutnya di kecepatan dua memang untuk kecepatan dua jauh lebih kuat tapi nanti ada efek sampingnya teman-teman efek sampingnya apa bisa kita tunggu dulu nanti sampai pengeburan yang pada kecepatan satu ini selesai oh iya pengalaman saya atau yang saya rasakan saat ngebur menggunakan mesin bord milwoki M18 ini untuk ngebur besi dengan ketebalan M dengan ketebalan lebih dari 8 mili hampir 9 mili itu sebetulnya enak-enak aja sih ya nah ini udah selesai nih hasilnya mantep walaupun pakai mata bord yang murah tapi karena mesin bordnya powerful jadi ya enak aja gitu nih hasilnya lubangnya gede banget ya satu mili terus ini saya skip aja ya di ini diameternya M20 tapi mata bordnya sompal nih karena saya pakai kecepatan 2 speed 2 nih TCT nya rompal semua dan ini udah gak bisa dipakai yang masih bisa dipakai ya mata bord yang tengahnya itu yang senternya itu hancur deh kayak gini bisa teman-teman lihat sendiri tuh kayak gitu gokil sih gak apa-apa sih mata bord 30 ribu ini tuh udah menyelesaikan satu lubang hampir dua lubang ya ini yang lubang satunya lagi sebetulnya udah sedikit banget masih tinggal 2 mili mungkin udah kelihatan udah bolong gitu tapi karena seternya rusak yang gak bisa lagi ini akhirnya tadi dengan berbagai cara saya palu saya gerinda gitu Alhamdulillah masih bisa bolong dan ini saya mendapatkan 4 lubang di besi dengan ketebalan 8 mili pakai mata bord harga 30 ribuan kan tapi mesin bordnya powerful ya dari miluki M18 gitu secara ini mantap banget saya pasangkan begini nanti bagian belakangnya saya alas ya hasilnya seperti ini nih mantap pokoknya nah ini hasil akhirnya udah saya potong saya pendekin soalnya kalau nggak dipotong nanti soknya nggak nggak bisa nggak bisa muter itu nggak bisa muter bautnya intinya enak lah kita ngebur-ngebur pakai mata mesin bord premium tuh enak banget yang jelas yang perlu diimbangi adalah mata bordnya juga harusnya premium tapi kalau saya sih nggak masalah ya kelas menengah pun sebetulnya udah cukup yang penting sudah bisa memenuhi kebutuhan nah begitu ya temen-temen hasilnya emang nggak salah sih bord ini banyak diimpikan banyak orang dibela-bilain nabung buat beli ini apalagi yang sepaket ya unit baterai charger dan boxnya itu wah pokoknya nabungnya harus sabar kalau bisa beli itu mantap deh ya kurang lebih sampai sini saja dulu ya temen-temen nanti kalau temen-temen ada yang ditanyakan atau gimana silahkan tulis di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati